Pada soal ini, kita diminta untuk menentukan himpunan penyelesaian dari persamaan trigonometri cos x. Seperti yang kita ketahui bahwa untuk mencari nilai x, kita akan menggunakan persamaan cos x sama dengan cos alpha, di mana bentuk tersebut dapat kita ubah menjadi x sama dengan alpha plus k kali 360 derajat, atau x sama dengan min alpha plus k kali 360 derajat. Maka tugas kita adalah mengubah nilai min setengah akar 2 tersebut menjadi bentuk cos. Maka, seperti yang kita ketahui bahwa nilai dari cos 45 derajat adalah setengah akar 2. Namun, dalam kondisi ini adalah tanda minus. Dan kita tahu bahwa nilai cos 180 derajat min x, atau jangan katakan jangan x, tapi... 180 derajat min teta sama dengan min cos teta. Maka, setelah mengetahui hal tersebut, kita dapat menuliskan bahwa cos x sama dengan cos 180 derajat min 45 derajat. Atau cos x sama dengan cos 135 derajat. Maka, setelah menuhi bentuk awal tersebut, kita dapat menuliskan bahwa x sama dengan 135 derajat plus k kali 360 derajat. Dan tentunya nilai k tersebut adalah nilai 0,1,2, dan seterusnya. Untuk mensubstitusi nilai k tersebut, kita harus memperhatikan tentang yang telah diberikan dalam soal, di mana kali ini adalah 0 sampai 360 derajat. Maka, kita dapat memasukkan nilai k yang pertama adalah k sama dengan 0, x sama dengan 135 derajat plus 0 kali 360 derajat sama dengan 135 derajat. Bagaimana jika kita memasukkan nilai k lebih dari 0 atau 1, maka nilainya akan melebihi dari range yang telah diberikan. Maka, kita tidak dapat menentukan nilai x yang benar. Maka, untuk persamaan pertama, kita hanya memperoleh satu buah nilai x, yaitu 135 derajat. Lalu, kita masuk ke persamaan kedua, yaitu x sama dengan min 135 derajat plus k kali 360 derajat. Kali ini, kita tidak dapat memasukkan nilai k sama dengan 0. Mengapa? Karena hasilnya akan bernilai negatif, yaitu di bawah dari range 0 derajat yang telah diberikan. Maka, kita akan memulai dengan mensubstitusi k sama dengan 1, diperoleh x sama dengan min 135 derajat plus 1 kali 360 derajat, maka diperoleh nilai x-nya adalah 225 derajat. Sama halnya, jika memasukkan nilai k lebih dari 1, maka hasilnya akan diluar dari 360 derajat, maka kita hanya memperoleh satu buah nilai x, yaitu 225 derajat. Maka, dapat disimpulkan, himpunan penyelesaian yang diperoleh adalah 135 derajat dan 225 derajat. Maka, pilihan yang tepat adalah pilihan B. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.